Halo Cesslovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan membahas partai catur lokal Kitang dalam turnamen Piala Dunia Catur Wanita 2023. Salah satu utusan Indonesia adalah IM Medina Warna Auliang yang telah berhasil melewati tiga ronde selama ini. Sampai saat ini mengantarkan Medina ke babak 16 besar Cess. Yap, tentu saja itu bukan sesuatu hal yang mudah diraih ya Cess. Kita tahu bahwa sekelas Grandmaster Susanto saja telah gugur di ronde pertama. Oke Cess, di video kali ini kita akan membahas dari awal bagaimana kisah Medina memenangkan tiap rondenya. Sementara kita lihat tabel pertandingan berikut ini. Ini ronde pertama, poin Medina 1,5. Ini ronde kedua, poin Medina juga 1,5 poin. Dan ronde ketiga, 1,5 poin. Kini sedang kita nantikan ronde keempatnya di babak 16 besar Cess. Di ronde pertama, Medina berhadapan dengan Janelle Maifraina dari Filipina. Setiap ronde diberi kesempatan bermain dua kali Cess. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah poin terbesar. Di ronde 1, Medina memperoleh poin 1,5. Sementara lawannya 0,5 poin. Itu artinya, di ronde pertama ini, ada sekali mereka imbang dan sekali Medina memenangkan permainan. Oke Cess, bagaimana keseruannya? Eh, tunggu dulu. Jangan lupa like video ini ya, dan subscribe bagi yang belum. Dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk apresiasi kita terhadap pertarung catur lokal kita, Medina Wardah Aulia. Oke Cess, ready? Check it out! Di ronde pertama ini, Medina memegang buah putih dengan Elo Ratings 2355 dan Freyna buah hitam dengan Elo Ratings 2243. Permainan diawali dengan pion E4, pion C6, pion D4, pion D5 mengajak pertukaran. Pembukaan seperti ini, dinamakan Karokan Defense. Kemudian Medina kuda ke C3, pion kali pion, kuda kali pion. Gajah F5 menyerang kuda. Kuda ke G3 menyerang balik gajah. Gajah mundur ke G6. Medina pion ke H4, dengan maksud akan maju lagi menyerang gajah. Freyna pion H6. Kuda F3, kuda D7. Pion maju menyerang gajah. Gajah mundur ke H7. Gajah ke D3, mengajak pertukaran. Gajah kali gajah. Menteri kali gajah. Oh ya, just pemasannya sedikit kita percepat ya, supaya kita langsung analisis ke intinya saja. Oke, kita lanjut. Freyna pion ke E6. Gajah ke D2. Kuda F6. Medina rokade panjang. Nah, itulah tadi sebabnya, Medina mengusir gajah yang ini terlebih dahulu, Cez. Supaya bisa dengan aman melakukan rokade panjang ini. Oke. Freyna gajah E7. Persiapan rokade. Raja ke B1. Freyna rokade pendek. Kuda E4. Pion ke C5. Gajah ke C1. Menteri ke C7. Medina kuda kali kudang. Kuda kali kuda. Kuda ke E5. Pion kali pion. Lalu Menteri Hitam menyerang kuda. Medina menjawab, pion maju melindungi kudanya. Sebentar, Cez. Kenapa harus pion ini ya yang maju? Bagaimana jika Menteri ini saja yang pukul pion sekaligus melindungi kudanya? Nah, perhatikan, Cez. Jika Menteri kali pion ini, itu langkah blunder bagi putih. Benteng ini akan ke E8 menyerang pion dua kali. Jika pion maju, lalu gajah akan ke C5 menyerang Menteri. Lalu Menteri ke F4 untuk tetap melindungi gajah. Dan kemudian, gajah turun ke D6 menyerang kuda dua kali. Jadinya, akan semakin sulit bagi buah putih untuk membangun serangannya. Sementara Hitam terus menengahkan perwira kuda ini dan itu merupakan kerugian bagi buah putih, Cez. Oke, kita kembali. Tadi di sini, setelah pion kali pion, Medina pion maju melindungi kudanya. Kemudian gajah ke D6 menyerang kuda dua kali. Lalu Menteri ke E2 menambah perlindungan. Fraina benteng ke D8, benteng ke H3 mengontrol barisan tiga ini. Benteng C8, benteng kali pion. Lalu Fraina gajah mundur ke F8. Tak tahu apa maksud yang sebenarnya dari langkah ini. Dan menurut analisis ini sangat tidak akurat ya, Cez. Sebenarnya, bisa saja di sini Hitam menjawab kuda ke D5 untuk membantu serangan. Tapi itulah, Cez, pilihan langkah Fraina. Kita lanjut. Medina benteng ke C4 menyerang Menteri. Menteri ke A5. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng. Pion G4. Kuda ke D5. Yang nantinya akan bermanufar ke B4 menyerang petak A2. Medina menjawab pion ke C3. Lalu Fraina menteri ke A4. Ya, entah apa juga tujuan pergerakan dari menterinya ini. Saya rasa langkah ini sangat tidak akurat juga ya, Cez. Sebenarnya, kalau di analisis lebih mendalam. Lebih bagus sekian Fraina menjawab gajah ini ke D6, Cez. Tapi tak usah kita perdalam ya, Cez. Kita lebih fokus pada permainan Medina saja. Oke, kita lanjut. Di sini, setelah menteri ke A4, pion maju menyerang kuda. Lalu kuda mundur ke B6. Pion maju menyerang menteri. Menteri bergeser ke B4. Di sini Medina menjawab kuda ke D4 menyerang menteri. Sebentar, Cez. Seharusnya di sini ada langkah yang lebih baik dilakukan putih. Lihat, pion ini maju mengejak pertukaran. Langkah ini membuat dilema bagi hitam. Salah dimakan, salah juga tidak dimakan, Cez. Oke, perhatikan. Jika di sini hitam menerima penukaran, pion kali pion. Maka pion kali pion. Kemudian, misalkan hitam pion A5. Maka pion ini maju mengajak pertukaran. Jika pion ini kali pion. Pion kali pion. Maka kubu pertahanan raja hitam terbuka. Dan tentunya akan sangat mudah bagi putih memenangkan permainan ini. Oke, Cez. Kita kembali. Bagaimana jika di posisi ini, pion menolak penawaran. Misalkan hitam mungkin menjawab yang lain, pion ke-4. Maka pion ini tetap pukul pion, Cez. Jika pion pukul pion. Maka lagi-lagi pertahanan raja terbuka. Dan di sini dipastikan putih memenangkan permainan, Cez. Oke, Cez. Kita kembali ke permainan aslinya. Nah, di sini. Setelah menteri bergeser ke B4. Medina menjawab. Kuda ke D3. Menyerang menteri. Lalu menteri mundur ke A5. Gajah ke D2. Menyerang menteri. Menteri ke A3. Kemudian, pion maju ke B5. Mengajak pertukaran pion. Nah, baru di sini Medina melakukannya, Cez. Jika hitam menerima penukaran. Hasilnya telah kita lihat analisisnya sebelum ini, Cez. Lalu, di sini Fraina menolak penukaran dan memilih kuda kali pion. Medina tidak memukul kuda ini, Cez. Karena benteng putih ini akan siap menyerang dan pertahanan rajanya terbuka. Medina menjawab. Gajah ke C1. Mengusir menteri terlebih dahulu. Kemudian, menteri mundur ke A6. Nah, baru di sini Medina pion kali kuda. Menteri kali pion. Gajah ke B2. Lalu mengarah serangan ke G7. Lihat, Cez. Pion ini sangat berbahaya bagi hitam. Jadinya, Fraina pion kali pion. Pion kali pion. Menteri ke B5. Pion maju mengajak pertukaran. Gajah ke A3. Menyerang gajah dua kali. Tapi tetap aman karena dilindungi kuda dan menteri putih. Kemudian, pion kali pion. Skak. Lihat, ini berupa jebakan bagi hitam ya, Cez. Jika di sini hitam tidak jeli dan memakan pion ini, maka kuda ini akan naik. Skak. Maka menteri ini akan hilang. Oke. Untung saja di sini, Fraina mengetahui ini. Lalu menjawab raja ke F8. Kemudian, menteri ke E5. Menyerang pion dua kali. Dan sampai di sini, Fraina Janeli angkat tangan menyerah kalah. Wow. A plus buat Medina Wardah Aulia. Sebuah serangan yang sangat mematikan. Membuat WGM dari Filipina ini tak berkutik, Cez. Oke, geng. Mari kita analisis posisi endgame ini, Cez. Lihat, menteri putih menyerang pion ini dua kali. Langkah ini jadi dilemah bagi buah hitam. Pertama, bagaimana jika tidak dimakan? Misalkan, kita menjawab yang lain. Pion ke A5. Maka menteri ini akan pukul pion ini, Cez. Skak. Raja hanya bisa ke E7. Lalu pion naik. Promosi menteri. Dan skak. Oke, kita kembali. Bagaimana jika di sini hitam pukul menteri? Yaps. Maka kuda kali menteri. Rap. Gajah kali gajah. Raja kali gajah. Misalkan hitam pion ke A4. Maka benteng ke F3 melindungi pion. Lihat kuda ini akan ke G6. Dan skak mat. Jadi hitam raja ke E7. Lalu kuda ke G6. Skak. Raja ke D6. Dan pion ini promosi menteri. Kalau permainan ini dilanjutkan. Dipastikan putih memenangkan permainan ini, Cez. Oke, ini adalah sesi pertama di ronde pertama. Setelah ini diberi kesempatan sekali lagi. Medina melawan Freyna. Dengan berganti posisi warna buah, Cez. Dan setelah bertanding, ternyata mereka imbang. Karena mereka imbang, tidak perlu lagi kita bahas ya, Cez. Jadinya, di ronde pertama ini, perolehan poin Medina menjadi 1,5 poin. Sementara Freyna 0,5 poin. Dan dengan ini, Medina berhak lanjut ke ronde kedua. Ronde duanya akan kita bahas di video berikutnya ya, Cez. So, tetap mantengin channel kita ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan update-an video terbaru dari Dunia Catur. Oke, Cez. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus. Sampai jumpa di video selanjutnya.